Oke, kali ini kakak bakal ngejelasin tentang pemakaian atribut pramuka pendalang. Yang pertama, ada tanda tutup kepala. Berbentuk lingkaran untuk putri dan segi 8 untuk putra, dengan warna dasar merah. Pada putri, dipasang di topi pramuka bagian depan, sedangkan untuk putra, di samping kiri, baret pramuka. Yang kedua, ada tanda pandu dunia atau waseng. Berwarna dasar ungu, untuk putri berbentuk lingkaran, dipasang di kerah baju sebelah kanan. Sedangkan untuk putra, berbentuk persegi, dipasang di dada sebelah kanan, di atas papan nama. Yang ketiga, ada tanda pelantikan. Berwarna dasar coklat tua, untuk putri berbentuk lingkaran, dipasang di kerah baju sebelah kiri. Sedangkan untuk putra, dipasang di dada sebelah kiri, di bawah lipatan baju. Yang keempat, ada papan nama. Berwarna dasar coklat muda. Baik putra maupun putri, dipasang di dada, di sebelah kanan, di atas lipatan baju. Dan di bawah tanda pandu dunia atau waseng. Yang kelima, ada tanda lokasi kuarcap. Memuat nama kuartir cabang, kabupaten atau kota, anggota pramuka itu tinggal. Baik putra maupun putri, dipasang di lengan baju sebelah kanan, paling atas. Yang keenam, tanda gugus depan. Memuat nomor gugus depan, di mana anggota pramuka itu bergabung. Baik putra maupun putri, dipasang di lengan baju sebelah kanan, tepat di bawah tanda lokasi kuarcap. Untuk anggota putri, nomor gugus depannya genap. Dan untuk putra, nomornya ganjil. Yang ketujuh, rencana atau bed daerah. Memuat lambang kuartir daerah, di mana anggota pramuka itu tinggal. Dipasang di lengan baju pramuka sebelah kanan, di bawah tanda gudep. Belapan, tanda kecakapan khusus atau TKK. Terdiri atas tiga bentuk sesuai tingkatan TKK, yakni bentuk lingkaran untuk purwa, bentuk persegi untuk madia, dan bentuk segi lima untuk utama, baik pada putra maupun putri. Dipasang di lengan baju sebelah kanan, di bagian kanan, kiri, dan bawah lencana atau bed daerah. Pemasangan TKK di lengan baju maksimal hanya lima buah TKK. Jika memiliki TKK lainnya, atau lebih dari lima, selebihnya dipasang di tetampan TKK atau selempang TKK. Sembilan, tanda jabatan. Terdiri atas tanda pratama, pemimpin regu, dan wakil pemimpin regu. Dengan bentuk balok berwarna merah, bersusun tiga, dua, dan satu. Pemasangannya di dada sebelah kanan, di bawah lipatan baju. Sepuluh, tanda regu. Berbentuk persegi dengan gambar sesuai nama regunya, baik pada penggalang putri maupun putra. Dipasang di lengan baju sebelah kiri paling atas. Untuk putri, menggunakan nama bunga. Untuk putra, menggunakan nama hewan. Sebelas, tanda kecakapan umum atau TKU. Terdiri atas tiga tingkatan, yaitu ramu, rakit, dan terap. Pemasangan atribut TKU di lengan baju sebelah kiri, di bawah tanda regu. Terima kasih telah menonton! selamat menikmati